Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Berunjuk rasa di kantor KPU Merauke, ratusan pemuda suku Marin minta KPU batalkan calon bupati dari suku lain. Edarkan sabu-sabu penjual sate di Ringkus Polisi. Kasus COVID-19 meningkat, sekolah di 9 distrik ditutup. Kasus COVID-19 meningkat, proses belajar tatap muka di 9 distrik di Kabupaten Merauke terpaksa dihentikan sementara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Soni Betahubun mengatakan, proses belajar mengajar di 9 distrik kembali secara daring, menyusul kasus COVID-19 yang terus meningkat di Merauke. Khusus untuk 9 distrik ini, yang disebut menjadi distrik yang agak berdekatan dengan zona merah, dan dalam kuota distrik Merauke, saya zona merah, itu kita mengadakan dengan pola adalah pembagian buku kesiswa, belajar dari rumah, bisa saja juga dengan pola apapun yang diatur adalah dari pihak sekolah. Setelah kapan mulai itu Pak? Nah, besok sudah dimulai lagi, jadi tidak ada lagi tatap muka ganjilinan. Dalam sekolah ya? Sampai kapan Pak? Sampai dengan melihat pada jumlah COVID ini dan juga daerah kawasan merah ini, kalau sudah bagus, maka kita kembali. Karena kita tidak bisa pakai batas waktu, kalau kita pakai batas waktu. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Merauke mengapresiasi kebijakan Dinas Pendidikan, karena jika sekolah tetap dibuka, dapat membahayakan siswa. Setelah satu minggu kami berjalan, ternyata kita lihat situasi daerah kita, khususnya masalah kesehatan, ternyata di masa COVID ini sangat terganggu dengan bertambahnya, ya itu positif ya. Berkaitan dengan itu, kami coba komunikasi dengan Dinas bahwa kita kan mengedepankan kesehatan. Tanggapan dari Pak Kadis memang akan dibuatkan satu edaran. Kebetulan waktu itu kami di sini ada serah nerima siswa baru dari orang tua ke sekolah. Pada saat itu Pak Kadis sebelum seledaran menyampaikan secara riset bahwa mengingat situasi kita yang sudah tidak bersahabat lagi dengan banyaknya yang positif, yaitu corona, sehingga anak-anak belajar di rumah. Jadi walaupun anak belajar di rumah, tetapi guru tetap standby di sekolah artinya masuk seperti biasa. Karena banyak bapak ibu guru memberikan materi itu dari sekolah. Dan di sini orang tua juga harus memperhatikan anak di rumah, karena kami sudah buat jadwal. Dinas pendidikan hanya mengizinkan sekolah yang ada di sebelas distrik di zona hijau dibuka untuk belajar tatap muka. Data per-18 Agustus, kasus COVID-19 di Merauke menjadi 46 kasus. 25 orang dirawat dan 21 pasien dinyatakan sembuh. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua keluarga yang berasal dari Sorong dan Makassar dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil tes swab-nya keluar selasa kemarin. Jurubicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, lima orang tersebut diduga terpapar di dalam pesawat. 14-15 ya ada tambahan 5 kasus. Kemudian kemarin di 17 kita tambahkan 1 kasus. Jadi total sampai hari ini 26 kasus yang sementara dirawat. Nah 6 kasus terakhir tambahan itu sebelumnya 5 itu dari ada 2 keluarga. Ada 2 keluarga, suami istri, kemudian yang satu suami istri dengan anak. Perjalanan dari mana dok? Lewat perjalanan dari Sorong. Oh Sorong ya? Iya, Sorong, Makassar, Baikor, Merauke. Kemudian 1 kasus tambahan kemarin itu belakang perjalanan juga dari Jakarta, kemudian dari Jakarta ada kejadian di Jepura. Satgas langsung mengkarantina lima pasien COVID-19 tersebut di RSUD Merauke. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 terus berketat bandara dan pelabuhan di Merauke. Kasus COVID-19 meningkat, warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. BENDERA SIAP Kepada Anggara Putih Orman Gerat Selama 12 tahun tak menggelar upacara penyebaran bendera hari ulang tahun kemerdekaan RI, akhirnya warga di kampung Kibai, Kabupaten Kerom, bisa merasakan detik-detik proklamasi. Upacara yang diprakarsai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea, YONIF 413 Kostrat itu berlangsung sederhana. Mengenakan pakaian seadanya, warga Kibai ikut upacara dengan protokol kesehatan. Warga Kibai senang, prajurit bisa menggelar upacara di kampung mereka. Sekarang dilaksanakan ini sangat istimewa dan mirip sekali. Kita berterima kasih kepada dan Satgas YONIF 413 terkhusus Bapak Kuntan yang sudah laksanakan kegiatan dengan kami masyarakat di kampung Kibai. Wilayah di kampung Kibai, YETI ini sudah lama tidak berhasil dilaksanakan upacara perayaan di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan dilaksanakan tahun 2008. Kami Satgas Pamtas RI PNJ YONIF 413 Kostrat, hari ini kami berbangga bisa mengadakan upacara di sini bersama masyarakat kampung Kibai, kampung YETI. Tujuannya adalah untuk membangkitkan lagi semangat dan jiwa nasionalisme. Kemudian juga acara ini sebagai wujud pernyataan bahwasannya masyarakat wilayah perbatasan RI PNJ, masyarakat yang diberdalaman adalah bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dipisahkan. Selain upacara bendera Satgas 413 Kostrat, juga menggelar pengobatan gratis, pembagian sembako, perpustakaan lapangan, dan berbagai lombang. Kampung Kibai merupakan salah satu daerah terpencil di Kerom, harus menempuh 100 km untuk menuju ke lokasi. Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. Komunitas penyelam di kota Sorong, Papua Barat gelar upacara Kibarkan Merah Putih di bawah laut. Pengibaran berlangsung di perairan Pulau Matan pada kedalaman 11 meter. 75 peserta upacara memberi penghormatan saat detik-detik proklamasi di bawah laut. Pengibaran bendera setahun ini, karena kita melihat sebenarnya banyak sekali penyelam-penyelam yang ada di sekitaran kota Sorong. Sekitaran kota Sorong, dan juga untuk Asi Merah Putih, dan ini juga untuk pertama kalinya diadakan pengibaran bendera untuk anak-anak Sorong khususnya. Dan ini memotivasi kami, anak-anak muda, untuk mengadakan kegiatan ini. Keseluruhan 60 sampai 75, terakhir kita 75. Tapi kita harus cek lagi, soalnya pagi ini ada tambahan-tambahan. Saya cek lagi. Tapi total dalam air terakhir 75. Sesuai dengan bulan tahun yang ke-75 di Republik Indonesia. Untuk menyelamatkan ekosistem laut, komunitas penyelam juga mengangkut sampah plastik dan botol di perairan Matan. Dari kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!